Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Angki Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu presentasi tugas Dalam mata kuliah di Universitas Tadolaho Yaitu perancangan dan analisis pemegaman Nah pada tugas ini mahasiswa diberikan tugas untuk menyelesaikan permasalahan Dalam mencari jalur utar pendek ke pemiriman empat Tata pada utar Dalam pengajaran program ini saya tidak sendiri Saya diwantar dengan saya yaitu Dersamar Warat, Arif Bangsa, Ahmad Sirdaus, Diri Ahmad Kemudian untuk program ini kita menggunakan algoritma Jikstra Dimana algoritma Jikstra ini dikenal juga sebagai algoritma ini Dan pencarian jaraknya dilakukan dengan mengecek tiap-tiap node yang berada di hadapan sebuah node Jadi langsung saja kita menyebutkan sebuah program Nah ini adalah tampilan awal dari program yang kami buat Nah pada interface program ini terdapat 6 dua router Itu router 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah pada masing-masing router ini Terdapat jarak dan ada router yang tidak memiliki jalur atau tidak terhubung Terlaku seperti contohnya Saya akan melakukan Jalur terpendek dari jalur A ke F Nah pada opsinya disini terdapat 2 buah opsi yaitu 1 result dan banyak result Nah 1 result disini maksudnya Program akan melakukan sebuah percobaan Dimana hasil percobaan tersebut akan langsung ditampingkan pada program Nah untuk banyak result ini Program akan mencoba semua kemungkinan jalur yang dapat dilewati Yang ada di program ini Kemudian akan ditampilkan mana jalur terpendek Jadi saya akan mulai dari 1 result terlebih dahulu Nah ini adalah hasil dari pencarian 1 result Nah pencarian dari 1 result ini Dilakukan dari titik awal A ke F Nah seperti Dari titik A ini Program akan mencari jalur mana yang akan dilewati selanjutnya Nah terdapat beberapa node dihadapannya yaitu B, D, dan C Program akan menentukan jalur mana yang akan dilewati selanjutnya itu Dengan melihat cara terpendek Nah padahal ini Dalam hal ini adalah B Jalur B hanya memiliki nilai sepanjang 1040 Jadi program akan lanjut ke titik B Kemudian pada titik B ini terdapat Empat buah titik dihadapannya Yaitu node A, D, dan E Dari ketiga titik Dari ketiga titik ini Program akan kemudian Melakukan pemilihan Jalur mana yang kemudian akan dilewati Jalur A sendiri sudah dilewati pada awalnya Jadi program tidak akan mengunjungi jalur tersebut untuk kedua kalinya Jadi program akan memilih jalur D Dimana jalur D ini jaraknya lebih dekat daripada jalur E Pada jalur D disini Terdapat tiga buah jalur dihadapannya Yaitu node A, B, dan M Nah dimana A dan B ini sudah dilewati selanjutnya Jadi program tidak mungkin akan kembali ke situ Nah dan di depannya Telah ada destinasi yaitu jalur E Jadi otomatis program akan lanjut ke node A Dimana seperti yang saya jelaskan sebelumnya Disini program hanya melakukan satu kali percobaan Jadi intinya Dimana program sudah melewati dua buah node Dia tidak akan kembali lagi ke titik awalnya Nah nantinya saya akan jelaskan di simulasi Dan untuk hasil dari Banyo-Besau Jadi langsung saja kita akan mencoba Fitur Banyo-Besau Tujuannya tetap sama dari node A ke F Nah disini kita memiliki beberapa buah hasil Nah dan hasil yang terdekat Yang terpendek yaitu ADF Dimana berbeda dari percobaan sebelumnya Yaitu ABDF Program akan lebih memilih ADF Nah bagaimana bisa program memilih ADF Sedangkan pada percobaan sebelumnya Program memilih ABDF Nah dalam algoritma Gistra Setelah program melewati dua buah node Dan program selanjutnya akan mundur ke node awal Dimana node awal ini A Program akan memulai ulang eksekusi programnya Dari ABD Dibandingkan dengan jarak dari A ke D langsung Jadi otomatis program akan memilih jalur A ke D Karena jalur ini relatif singkat jalurnya Nah jadi kurang lebih seperti itu yang saya bisa jelaskan Untuk dui dari program ini Untuk simulasinya akan saya jelaskan di bagian selanjutnya Nah pada sesi ini kita akan memberikan simulasi sederhana tentang bagaimana terjadi pengiriman atau pencarian jalur terpendek pada algoritma Gistra Nah pada kasusnya kita akan menggunakan node dari titik node A ke M Nah dari titik A ini Dari node A Akan ditemukan tiga buah jalur di hadapannya Yaitu untuk node B, D, dan C Dari ketiga node ini Akan ditentukan Node mana yang akan dikunjungi selanjutnya Nah node yang akan dikunjungi itu Yaitu node yang terpendek Yaitu node B 1040 Jadi program akan melanjutkan dari node A ke B Pada node B Program kemudian Harus menemukan kembali node mana Harus dilewati selanjutnya Per node B terdapat Dua buah node di hadapannya Sebenarnya tiga Karena node A sudah dilewati sebelumnya Jadi node A tidak akan dilewati Nah node dua yang di hadapan Node B adalah Node D dan E Dari kedua node ini Bisa dilihat bahwa dari B ke E Jaraknya yaitu 890 Dan untuk Ke node B D jaraknya 560 Jadi program memutuskan untuk Lanjut ke node D Jika sampai di node D Program selanjutnya Melakukan rollback ke node A Kenapa melakukan rollback? Rollback Karena tadinya program Sudah melakukan pemrosesan Dari node A ke D Sehingga dilakukan Perbandingan Jarak mana tersingkat Apakah dari A B ke D Atau langsung A ke D Nah bisa dilihat Value disini Yaitu 1040 Dijumlahkan dengan 560 Dan dibandingkan dengan 100 1225 Otomatis Jalur yang terpendek Yang disini dianggap adalah A ke D Jadi Dari hasil rollbacknya tadi Program akan Mengreset Dan mengambil ulang Langkah dari A ke D Nah setelah sesampainya di D Program kemudian Melakukan pemeriksaan Terhadap jalur-jalur Yang ada di hadapannya Nah dari node D ini Kembali tadi Ke titik Ke node B Dan A itu Sudah mungkin Dilewati kembali Jadi program akan Langsung lanjut Ke titiknya yaitu F Nah begitulah Cara singkat Simulasi Pengiriman Data Atau pencarian jalur terpendek Dengan mempunyakan Algoritma Cikstra Pada program sebelumnya Sudah dijelaskan Tentang Bagaimana cara Program bisa mendapatkan Banyak hasil Yang ditentukan Dalam mencari Jalur terpendek Nah berikut adalah Beberapa Gambaran simulasi Dari hasil-hasil Yang ditemukan tersebut Nah sekarang Saya akan menjelaskan Sekilas tentang Algoritma Cikstra Nah dimana Algoritma Cikstra Ini agak berbeda Dengan algoritma Cikstra Yang telah dijelaskan Sebelumnya Nah Algoritma Cikstra Sejarahnya Pada awalnya Ditemukan oleh Matematikawan Kostek Cernik Pada tahun 1930 Nah kemudian Secara terpisah Oleh komputer Sientis Robert C. Prim Pada tahun 1957 Dan ditemukan Kembali oleh Jikstra Pada tahun 1959 Nah Algoritma Cikstra Ini sendiri Bukan Bukan diususkan Untuk mencari Jalur Jalur terpendek Pada jarak-jarak Yang ditentukan Yaitu Algoritma ini Dilakukan Untuk Dalam Teori graph Untuk mencari Pondret yang minimum Untuk sebuah graph Perbobos Yang saling terhubung 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 Terhubung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.